Komisi Pemilihan Umum KPU Tanah Bumbu menetapkan perolehan kursi partai politik dan 35 calon legislatif terpilih anggota DPRD Kabupaten dalam rapat pleno terbuka kami siang. Mereka yang ditetapkan adalah peserta pemilu dalam Pilek 14 Februari 2024 lalu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu mengumumkan hasil pemilu yang tertuang dalam berita acara tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tanah Bumbu dalam pemilihan umum tahun 2024 kami siang. KPU Tanah Bumbu menetapkan PDI Perjuangan sebagai pemenang dengan raihan sebanyak 9 kursi yakni Andrian Atma Maulani, Abdul Kadir, Abdul Rahim, Nur Khakifah, Iwayan Sudarma, Andi Erwin Prasetya, Asri Novi Yandani, Parman, serta Sarniah. Disusul PKB 7 kursi diantaranya Haris Fadilah, Andi Asdar, Hasanuddin, Irin, Tarmiji, Fatur Rahman, dan Jumbron. Gerindra 6 kursi yaitu Dading Kalbuwadi, Said Ismail Khalil Alidrus, Bobi Rahman, Andi Susilo, Syakbani Rasul, serta Sayono. Sedangkan 4-5 kursi mendudukan kadernya Andi Rustianto, Rusdi, Mas Ripai, Zainal Abidin, dan Makruri. Sementara Nasdem dan Partai Golkar masing-masing 3 kursi, yakni Andi Herianto, Gusti Muhammad Erwin Arifin, Ernawati, Dodi Trunurizki, Harmanuddin, dan Said Sultan Hasan, serta PKS 2 kursi, Abdur Rahman, dan Bahjuli Rahman. Suara terbanyak calon terpilih diraih Andrian Atma Maulana dari PDIP dengan perolehan 5.211 suara. Sedangkan kursi terakhir didapatkan Dodi Trunurizki dengan perolehan 1.162 suara. Ketua KPU Tanah Bumbu, Puryadi, mengatakan dalam pemilu kali ini tingkat partisipasi pemilih sangat tinggi, yakni mencapai 80 persen melebihi target. Target kami adalah kemarin di atas 80 persen, jadi melebihi target dari apa yang kami targetkan sebelumnya. Alhamdulillah untuk partisipasi di Kabupaten Tanah Bumbu, tingkat kebetulian penduduk, masyarakat, pemilih di Kabupaten Tanah Bumbu mencapai angka di atas 80 persen, yaitu mungkin berkat dorongan, motivasi, serta peran serta dari rekan-rekan media dan stakeholder. Dalam penetapan ini tak tampak hadir para calon terpilih. Mereka hanya dihadiri pengurus partai masing-masing. Turut hadir perwakilan Forkopimda setempat. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, Ainews melaporkan.